. Media sosial digemparkan dengan munculnya penampakan wajah mirip Yesus di sebuah jendela rumah milik warga di Kelurahan Weri, Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Penampakan wajah mirip Yesus di jendela itu diunggah oleh akun Twitter at namaku garis bawah mei. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak bayangan putih di jendela rumah milik Samyati. Sekilas bayangan wajah tersebut menyerupai setengah wajah mirip Yesus dengan mata terpejam. Warga langsung berdatangan memenuhi rumah milik Samyati karena penasaran ingin menyaksikan secara langsung penampakan wajah Yesus di jendela rumahnya. Dari informasi yang dihimpun, penampakan wajah itu pertama kali ditemukan oleh anak Samyati pada Senin tanggal 24 Mei 2021 sore. Awalnya, Samyati tak menghiraukan ucapan anaknya itu yang menyebut ada penampakan mirip wajah Yesus. Keesokannya, ia baru melihat dengan jelas penampakan tersebut. Ia menegaskan tidak ada yang menggambar di kaca jendela rumahnya tersebut. Bahkan, ia juga sudah lama tidak membersihkan kaca tersebut. Penampakan mirip wajah Yesus itu tiba-tiba saja muncul di kaca jendela rumahnya. Penampakan tersebut langsung viral di media sosial dan mencuri perhatian publik. Banyak warganet memberikan berbagai pendapat saat melihat penampakan tersebut suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terhenti sekitar jam 11.10 menit karena tiba-tiba di tembok di belakang mimbar Itu yang sudah tujuh kali di blaster kemudian muncul gambar seperti ini. Dan gambar ini kemudian menghebohkan baik orang yang bekerja, jemaat di sekitar maupun sampai ke seluruh orang yang hadir dan kemudian menjadi viral karena didengar oleh semua orang. Gambar Tuhan Yesus yang kemudian oleh salah seorang ahli patung yang kebetulan ada di sini, gambar ini diterjemahkan seakan-akan Yesus hendak memeluk sesuatu. Nah peristiwa ini terjadi pada jam 11 lewat 10 menit barusan. Dan akhirnya saya harus memberikan penjelasan bahwa kita harus memaknai peristiwa ini sebagai kuasa Allah di mana yang kita lakukan adalah pekerjaan membangun rumah Tuhan. Dan karena pekerjaan kita melakukan membangun rumah Tuhan, maka Tuhan mau hadir menampakkan diri di tengah-tengah kita yang bekerja. Kiranya apa yang kita lakukan ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan perlu saya sampaikan dalam perspektif teologi saya bahwa ini gambar yang harus ditafsir secara teologis bahwa Yesus benar tidak terkurung di tembok. Yesus tidak terkurung di tembok. Tetapi ini bukti konkret iman saya, Yesus hadir dan mau bekerja. Mau melihat, menyertai, melindungi dan memberkati kita yang bekerja di rumah Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan memang kenai peristiwa yang baru saja terjadi. Terima kasih. Ini semua orang yang hadir dan menyaksikan peristiwa ini. Mereka mengambil foto dan gambar. Dan ini orang warga yang terus melakukan pekerjaan. Hanya saja bahwa kemudian saya menginstruksikan untuk pekerjaan yang digambar ini di hentikan sementara dilanjutkan di tembok-tembok yang lain yang belum di playstation. Itu saja terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.